Makna dakwah, makna kita menyampaikan ilmu, ini bukan hanya cuman memberikan pemahaman kepada seseorang, bukan cuman mengajarkan halal haram, bukan cuman kita menghafal hadis, kita menghafal Al-Quran, lalu kita sampaikan di hadapan halayak ramai, ketahuilah. Setelah kita menimba ilmu di majlis ta'alim, setelah kita menimba ilmu dari guru-guru kita, penting untuk kita sampaikan ilmu tersebut, atau yang mudah dipahami, kita harus berdakwah di jalan Allah SWT. Sebab pertanyaan Allah atas kita nanti di akhirat, bukan cuman tentang masalah harta, bukan cuman masalah aktivitas, tetapi ilmu kita pun akan ditanya oleh Allah SWT. Maka banyak seseorang yang tidak berkenan untuk berdakwah dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama, alasan yang pertama karena ilmu, alasan kedua karena kesempatan, alasan ketiga karena tidak ada dana. Maka perlu kita ketahui, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhina Al-Habib Ahmad Jamal bintu Habak Agil. Nafa'an Allah bi-hubi ulumih. Beliau di dalam satu jalsahnya menjelaskan, dan penting untuk kami sampaikan di majlis kita yang mulia ini. Bahwa makna dakwah, makna kita menyampaikan ilmu, ini bukan hanya cuman memberikan pemahaman kepada seseorang. Bukan cuman mengajarkan halal haram, bukan cuman kita menghafal hadis, kita menghafal Al-Quran, lalu kita sampaikan di hadapan halayak ramai. Ketahuilah, makna dakwah adalah jika kita berhasil menyambungkan kembali antara khalik dan mahluk. Tadkala ada orang lupa kepada Allah, kita sambungkan kembali. Tadkala ada orang lalai, kita sambungkan kembali. Jadi kita berdakwah bukan hanya untuk mereka yang tidak paham agama. Dakwah ini juga bisa kita sampaikan kepada mereka yang memiliki ilmu. Karena hakikat dakwah, makna dakwah ini menyampaikan, menyambungkan kembali mereka yang mengerti hadis tetapi tidak mengamalkan. Mereka yang mengerti Al-Quran tetapi mereka tidak mengamalkan dengan dakwah menyambungkan kembali antara mahluk dan khalik. Antara sang pencipta dengan yang dicipta, yang dicipta yaitu manusia. Sang pencipta yaitu Allah SWT.